Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambo akhirnya difonis hukuman mati karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya, Brigadir Yosua. Fonis ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa kejaran seumur hidup. Babak akhir kasus Ferdi Sambo. Tapi benarkah drama ini sudah benar-benar berakhir dengan fonis mati yang dijatuhkan oleh hakim? Karena, tau gak, terpidana mati bisa terbebas dari eksekusi mati. Terpidana pertama bisa mengajukan banding, lalu kasasi. Jika memiliki bukti baru yang menguatkan, mereka juga bisa mengajukan peninjauan kembali. Tapi, peninjauan kembali tidak bisa menunda eksekusi jika keputusan sudah ingkrah atau diterima kedua belah pihak saat ditingkat kasasi. Nah, kalau masih ditolak juga, masih bisa mengajukan gerasi dari Presiden. Fonis mati yang sudah diterima oleh Ferdi Sambo saat ini belum berkekuatan hukum tetap. Masih ada satu minggu bagi Ferdi Sambo dan juga pengacaranya untuk mengajukan banding atas fonis mati yang telah dijatuhi oleh hakim. Di luar banding, ternyata ada lagi yang baru nih. Jadi ada aturan baru yang akan berlaku pada tahun 2025. Ternyata, terpidana mati bisa bebas dari eksekusi mati. Aduh, makin setiap pasar saya baca di kawah pidana yang baru ini, gue pusing nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasar seratus nih. Di pasar seratus disebutkan, Seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, gak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah, berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surah keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara. Daripada dihukum mati? Ya, postingan Bang Hotman tadi semakin membuka mata. Syarat berkelakuan baik bisa membuat terpidana mati bebas dari eksekusi mati. Yang bersangkutan nanti harus menjalani hukuman dulu, katakanlah 10 tahun belum di eksekusi. Nah, kalau selama menjalani 10 tahun dia berbuat baik, maka dia berubah, putusannya jadi gak mati. Ya, jadi seumur hidup, berbuat baik lagi, berubah lagi jadi 20 tahun. Nanti dapat remisi-remisi lagi, ujungnya ya tidak dijalani matinya. Itu aturan RKUHP yang baru, yang akan berlaku 2025. Saya ingin tahu tanggapan warga terkait dengan KUHP yang memberikan peluang bagi terpidana mati untuk bebas dari eksekusi mati. Hanya dengan syarat berkelakuan baik. Ya, banyak netizen yang berkomentar soal RKUHP yang baru. Salah satunya, mereka mempertanyakan, sudah jelas ponis mati karena kelakuan buruk. Apakah bisa balik lagi dalam jangka waktu 10 tahun? Soal terpidana mati, pada 2015 lalu ada terpidana mati yang lolos dari eksekusi di detik-detik akhir. Dia adalah Mary Jane, terpidana mati kasus narkoba berkeluarga negaraan Filipina. Dia tertangkap 2010 karena menyelundupkan 2,6 kg heroin. Oktober 2010, Mary Jane difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Sleman. Semua usaha banding hingga grasinya ditolak. Tapi eksekusinya dibatalkan karena ditemukan fakta baru jika Mary Jane menjadi korban perdagangan manusia. Namun sampai saat ini, Mary Jane masih berstatus terpidana mati. Di Indonesia sebenarnya sudah banyak orang yang difonis hukuman mati, tetapi belum dieksekusi. Masih ingat? Dengan kasus Ferry Idam Henianciah atau Rian Jombang. Pelaku pembunuhan berantai 11 orang ini difonis hukuman mati pada tahun 2009 atau 14 tahun lalu. Hingga kini, Rian belum juga dieksekusi. Jika melihat data, hingga April 2022, di Indonesia ada 326 orang yang masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati. Kita tunggu saja seperti apa akhir dari cerita statis perjalanan kasus Ferry Idam Henianciah setelah merapatkan fonis hukuman mati. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.